Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi nih teman-teman di channel Dapur Mini A dan Air Family apa kabar teman-teman kesayangan Dapur Mini di hari ini semoga masih tetap sehat semangat bahagia dicukupkan rezekinya ya dan bila ada teman-teman yang sakit atau sedang dalam kesulitan semoga segera diangkat penyakitnya disembuhkan dan diberikan ke lapangan rezeki amin ya robbal alamin seperti biasa aku akan share tentang rutinitas aku ya dan di video kali ini tuh aku beraktivitas di pagi hari masih sekitar jam 5 subuh buat teman-teman yang pengen tahu apa aja yang aku lakukan di pagi hari ini silahkan simak videonya sampai selesai terima kasih ya jadi seperti biasa itu pagi hari aku mulai dengan masak kopi dulu rebus kopi ya kemudian kebetulan ini ada sedikit cucian pakaian jadi aku masukin dulu ke dalam mesin cuci nah lanjut disini mau aku kembalikan piring-piring yang sudah dicuci semalam ke rak piring terima kasih ya buat teman-teman yang selalu hadir yang selalu support aku dari awal channel aku sampai saat ini pokoknya kebaikan kesetiaan dan segala yang kalian lakukan buat aku itu tuh sangat berarti banget ya alhamdulillah setelah mengenal emak-emak super mama dua bocil tuh katanya the power of emak-emak gitu ya alhamdulillah banget itu tuh sangat membantu buat channel aku ya teman-teman terima kasih buat kalian yang selalu full durasi itu sangat membantu buat aku dan buat siapapun yang memang lagi dalam masa perjuangan ya jadi alhamdulillah Allah mudahkan segalanya dan semoga teman-teman semuanya juga diberi kemudahan oke ya dan pada kesempatan kali ini juga lewat video ini sambil aku beres-beres aku mau cerita juga pengalaman aku ya teman-teman saat monetisasi kemarin dan gak banyak sih sebenarnya karena aku juga gak mau salah ngomong gitu aku masih pemula disini dan aku hanya mengikuti langkah-langkah apa yang diperintahkan oleh youtube kayak gitu yang sudah ada di aturannya ya karena kalau untuk lebih detailnya seperti apa itu pasti sudah banyak banget video yang dibuat oleh para youtuber-youtuber yang udah sukses gitu ya dan aku juga nyontek dari mereka langkah-langkah apa yang harus aku lakukan setelah perintah untuk monetisasi kayak gini jadi untuk mengobati mengobati untuk menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman semuanya bagaimana proses aku kemarin nah aku tuh sebenarnya udah dapat pemberitahuan bahwa channel aku itu sudah memenuhi persyaratan untuk monetisasi itu pada tanggal 6 Oktober tapi aku tungguin dulu karena biasanya katanya kan harus ada email gitu ya yang sampai ke kita dan ternyata aku tuh gak dapet email cuma melalui dashboard itu tuh sudah ada pemberitahuan untuk daftar nah nanti kalau kita sudah selesai seribu subscriber kemudian jam tayangnya udah cukup nanti tuh di bawahnya itu ada perintah untuk daftar sekarang aku sudah ada perintah seperti itu ya jadi aku daftarnya tuh pada tanggal 7 Oktober itu sekitar jam 6 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur dan untuk langkah pertama jadi kalau untuk tinjauan persyaratan partner itu kan ada 3 langkah ya teman-teman yang pertama itu ya kita harus daftar dulu gitu jadi pada saat daftar itu aku tuh di subscribernya baru 2340 dan jam tayang yang aku punya itu 4080 jadi Alhamdulillah udah ada lebihnya ya 80 dan pendaftaran tuh cepet banget hanya dalam waktu 2 menit itu tuh sudah selesai karena kita cuma daftar aja dan itu sudah selesai nah selesai aku daftar tahap 1 atau langkah pertama disitu ada perintah untuk melanjutkan langkah kedua jadi aku daftar langkah aku lanjutin langkah kedua itu pada pukul 6 lewat 21 menit masih di tanggal yang sama dan itu tuh baru disetujui pada pukul 1 teman-teman waktu Indonesia Timur ya jadi kalau di tempat aku pukul 1 berarti di tempat teman-teman yang di daerah Jawa atau Indonesia Barat itu pukul 11 karena kita beda 2 jam ya nah jadi pokoknya ada berapa jam gitu ya menunggu dan itu tuh bolak-balik bukan cuma aku aja yang selalu ngecek tapi pak suami juga seperti itu karena penasaran ya teman-teman diterima apa enggak kayak gitu nah jadi langkah kedua itu adalah daftar Google AdSense nah untuk Google AdSense itu yang tadi aku bilang ya jadi karena aku kan belum punya Google AdSense gitu ya waktu buat channel Youtube jadi selesai langkah ke satu aku harus lanjutin langkah kedua untuk daftar Google AdSense supaya akun itu dikaitkan dengan Google AdSense kayak gitu akun aku maksudnya ya dikaitkan dengan Google AdSense dan itu proses persetujuannya itu atau disetujuinya itu pada pukul 1 waktu Indonesia Timur Alhamdulillah itu sudah berubah warna menjadi warna hijau selamat menikmati akun aku bisa dikaitkan dengan Google AdSense setelah melihat warna hijau kalau kita lagi mengharapkan sesuatu kayak gitu ya dan itu tercapai itu pasti senangnya luar biasa dan setelah itu sudah berubah warna hijau dilanjutkan dengan langkah ketiga lagi teman-teman nah langkah ketiga ini sudah secara otomatis gitu ya YouTube akan melakukan peninjauan pada channel aku dan itu memang berdebar juga apakah diterima atau enggak kayak gitu karena belum pasti juga bisa lolos siapa tahu nanti disuruh ngulang lagi dan sama suami itu selalu berunding gitu ya kira-kira bagaimana ya hasilnya pokoknya mungkin teman-teman disini yang pernah mengalami juga yang pemula dan monetisasi kayak gitu rasanya seperti apa ya dan Alhamdulillah aku sudah melewatinya teman-teman debar-debarnya itu luar biasa mau melakukan sesuatu juga kepikiran enggak enak gitu ya takut pokoknya karena mengharapkan banget gitu ya beda kalau kita hanya sekedar aja kayak gitu tapi kalau udah sampai sejauh ini aku memang benar-benar sudah mengharapkan gitu ya jadi insyaallah tuh pengen gitu ya cepat-cepat dimonetisasi seperti itu nah dan Alhamdulillah pada tanggal 9 Oktober itu sekitar jam 1.48 siang itu tuh sudah ada tulisan bahwa selamat datang di program partner youtube selamat Anda telah diterima bergabung di program partner youtube itu tuh benar-benar luar biasa senang bercampur apa ya terharu juga karena kenapa aku harus terharu gitu ya aku membayangkan teman-teman semuanya yang sama-sama berjuang yang maksudnya sedang mengejar 1K 4K yang selalu support aku kayak gitu ya jadi aku bahagia tapi aku kembali lagi ingat teman-teman semuanya dan sambil berdoa semoga teman-teman juga dimudahkan langkahnya dimudahkan usahanya kayak gitu ya jadi kita tuh bisa sukses sama-sama karena aku juga sampai detik ini sampai di titik yang seperti ini walaupun masih baru banget gitu ya tapi aku sadar channel aku ini gak ada apa-apanya kalau aku tuh tidak bertemu dengan teman-teman yang baik semuanya di luar sana kalian tuh seperti apa ya penolong kemudian penyemangat buat aku pokoknya semuanya jadi kebahagiaan yang aku dapat walaupun baru sekedar dimonetisasi aja kayak gini ya belum yang sampai terima uang tapi itu sudah menurut aku Alhamdulillah dan teringat sama semuanya teringat sama teman-teman semua yang selalu baik yang selalu mendoakan di setiap komentar-komentarnya itu tuh walaupun yang hanya menurut teman-teman hanya sekedar di ketik-ketik aja kayak gitu tapi kalau doa yang baik insyaallah kalau diijabah oleh Allah itu tuh akan tercapai dan doa yang baik insyaallah juga akan kembali ke orang yang mendoakan jadi pokoknya terima kasih yang tak terhingga ya aku ucapkan buat semuanya buat teman-teman semua yang selalu mensupport aku tanpa terkecuali ya oke dan mohon maaf banget sedikit kebawa suasana aku jadi mengenang situasi yang kemarin ya teman-teman udah pengen banget untuk diceritakan cuma ada beberapa video yang ketunda kayak gitu jadi aku upload dulu video yang tur ruang tur ruang tidur seperti itu dan baru hari ini untuk upload video ini ucapan terima kasih dari aku oke dan mohon maaf juga apabila selama berteman dengan aku kalian banyak dikecewakan gitu ya dari video-video yang aku buat mungkin kurang berkenan atau durasinya yang kelewat panjang atau apa pokoknya aku mohon maaf buat kalian semuanya dan semoga dapat dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya buat aku ya disini kita hanya berusaha memberikan apa yang menurut kita baik gitu ya jadi apabila buat teman-teman semuanya ada hal-hal yang kurang baik yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman silahkan di skip aja dan jangan diikutin ya ambil aja sisi positifnya dan semoga kita dapat berteman selamanya walaupun hanya lewat youtube seperti ini oke dan aku berbicara di luar dari isi video aku ya teman-teman yang pasti untuk rutinitas ibu rumah tangga seperti apa yang teman-teman lihat sampai jumpa lagi ya teman-teman di video aku selanjutnya semoga selalu sehat selalu bahagia dan dimudahkan dicukupkan segala rezekinya buat kalian semua yang super baik yang pokoknya tidak ada duanya buat aku terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati